Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya nombor 3 feburentu pada kesempatan ini akan menyampaikan Hasil bukas akhir panel DMP yang berjudul Peringkatan Kualitas 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 Pemboil Melalui kursus tinggal menjaga menggunakan alat kanan yang saya Sebenarnya dosen pemimpin, Vivi Nadia Ibonjandi, SSCM-I Dan biologi SSCM-SG Dan dosen pemimpin menggunakan SSCM-I Dan dosen pemimpin menggunakan SSCM-I Grupang oil atau CPU atau minyak kelapa salat mumpah Merupakan minyak nabati yang panen-manen dikoreksi di dunia Dimana pada tahun 2019 mencapai 73,9 juta ton Atau sekitar 76,4% mencapai total produksi minyak temati global Indonesia sendiri saat ini merupakan negara produser dan eksporter Cepada besar dunia dengan produksi dan ekspor pada 2019 Terus turut-turut sebesar 47,25 juta ton dan 30,6 juta ton Hingga Januari 2020 Terus tanaman perkebunan kawasan di Indonesia Mencapai 68,3 hektar Hal ini menunjukkan bahwa JTU merupakan komoditas perkebunan yang akan meraih kalung tinggi Oleh karena itu diperlukan metode untuk menghasilkan Dan menuntutkan JTU yang berusaha terbaik Sebelum dapat dipulang sesuai dengan JTU Sepiru harus melalui kubarakatah pembunan yang terlebih dahulu Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peranggilan fisik Asal bahwa ubar mata penyimpanannya Beberapa tahap pembunan yang terdiri dari kursus DGAMING Integralisasi, imaging, filtrasi, geotereging, dan vaksinasi DGAMING menjadi tahap yang penting terang betul terhadapan awal Yang menghasilkan terhadapan kemudian pada kursus DGAMING DGAMING mempunyai tahap perubahan fosfolipid menjadi kontrol hidrasi Yang tidak ada lalu biar lalu yang tidak akan disesakan Kemeradaan fosfolipid berpengaruh besar terhadap rasa, warna, dan stabilitas faksinasi dari minyak hasil gunungnya Jika harus dikurangi konsentrasinya Tiga guna gen yang digunakan pada industri pengulang ini Badan industri pengulang ini adalah Di antaraannya, air, larutan asam, enzim, minua DPR, dan larutan nolpolar Lalu larutan asam, umumnya digunakan senyawa H3PO4, ANO3, atau C6887 Kemudian untuk digamakan dengan enzim, digunakan enzim fosfolipid asem Untuk larutan nolpolar, umumnya digunakan heksan atau sukopanol Selain senyawa-senyawa tersebut, pembunan gang pada menyen dapatkan menggunakan alat pengulang Disini saya menggunakan natrium glorida atau enzim Untuk digangin CPO Setelah dilakukan beberapa kali sebelumnya Pada 2006 Pokoknya menemukan digunakan CPO dengan menggunakan H3PO4 Berikutnya, konsentrasi fosfolipid asam berkurang sebesar 80,59% Untuk H3PO4 sebanyak 1% berat dan gregime sebanyak 2% berat Kemudian pada 2006 Lalu mengatalkan digunakan CPO dengan menggunakan heksan Diikuti berasal dengan menggunakan komposisi dan polimida Hasilnya konsentrasi fosfolipid berkurang sebesar 97,3% Untuk rasio CPO dan heksan misal santu Pemiliki Kemudian pada 2013 Pemiliki orang melakukan pigaming dengan menggunakan enzim fosfolipasi A2 dan air Untuk digangin dengan enzim, konsentrasi fosfol berkurang sebesar 97,14% Sedangkan dengan air, konsentrasi fosfol berkurang sebesar 77,14% Kemudian pada 2018 LNCNO melakukan digunakan CPO dengan menggunakan isopropanol Diikuti berasal dengan menggunakan polimida Hasilnya konsentrasi fosfolipid berkurang sebesar lebih dari 99,21% Kemudian digangin dengan larutan inal CL Pada 2013 LNCNO melakukan digunakan untuk menggunakan polimida ganti Hasilnya konsentrasi trismetal yang berupa CU, FO, Z, N, dan Pb Berkurang berhubung tersebesar 82,4, 99,516, 95,45, dan 100% Untuk konsentrasi larutan 300 mikrogram per militer Kemudian pada 2015 LNCNO melakukan digangin minyak ikan burung Diikuti netralisasi dan asopsi Hasilnya 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 berkurang sebesar 54,09% Dan bilangan peroxida berkurang sebesar 19,08% Kemudian selesai tahun Pada 2016 LNCNO melakukan digangin minyak uji karet Dengan variasi konsentrasi larutan inal CL Hasil terbaik diperoleh Pada konsentrasi larutan inal CL 3% Di mana konsentrasi prosvalitin berkurang sebesar 61,9% Dan pada 2017 LNCNO melakukan digangin minyak ikan seluruh dinikuti asopsi Hasilnya Hasilnya Asom yang webas berkurang sebesar 98,3% Dan bilangan peroxida berkurang sebesar 78,5% Untuk mekanisme digangin minyak Minyak yang terdispersi pada suatu pelabur polar Bahkan menggunakan posvalitin mengalami agregasi Dan membentuk struktur bilayer Untuk melalui sisi hidropobik Atau mengelolahnya dari molekul molekul pelarut Namun pada bagian ujung bilayer Masih terdapat sesuai hidropobik Dan mengalami kontak dengan molekul pelarut Di mana sesuai hidropobik tersebut Dapat diisolasi seluruhnya Ketika bilayer ini membentuk struktur vesikal Untuk melalui penambahan energi Salah satunya panas Belakangan yang ditunjukkan oleh nomor 1 Vesikal tertentu atau reposaminya Terdiri dari 2 molekul posvalitin terlibrasi Satu molekul grissel diseror Dan karakturitin terlarut serta kerugian Campuran material-material Inilah yang disebut pelabur Dalam terpisahkan Melalui fitrasi atau sisi hidropobik Dan memiliki kerugian yang sesuai hidropobik Atau penggunaan harutan garam Sebelum digamakan Memanggungkan Untuk layer terjadi Karena ada ini Intraksi yang dialami Menumpul posvalitin Yaitu Intraksi yang dipolantara Sisi polar posvalitin Dengan dionggung yang Perdisusiasi para atas Dan intraksi Dibolipolantara Sisi polar posvalitin Dengan mengagul perut Nomor 4 Merupakan Jaga balik proses dionggungan secara umum Untuk metodologi Penelitian ini Dilaksanakan Dari bulan Januari 2020 Dengan meratoi Semakin matita Dan ilmu pengerapan Alam Semua semakin matita Yang digunakan Merupakan reagen Dan CPO Dari TTPO Dari TTPO Dari TTPO Kembali penelitian Kembali penelitian Merupakan Tahap pengontakan Antara Tiga benagen Dengan TPU Dengan tambah Dan belakangan Dan belakangan Merupakan Tahap pengisaan Antara Untuk parameter Buji Terdiri dari Densitas 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 Dan Densitas 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 P merupakan konsentrasi fosfor pada sampel, A merupakan jumlah fosfor pada sampel, W merupakan jumlah fosfor pada larut melangkuh, W merupakan jumlah sampel yang diambukan, dan P volume larutan yang ditetak ke labu ukur. Sedangkan untuk konsentrasi fosfor tadi yang tempat sebagai L, V dikali berpulang, P merupakan konsentrasi fosfor yang telah ditutupnya. Dan untuk efisiensi pengisian fosfor, dinyatakan sebagai selesi antara jumlah fosfor yang berpulang dengan jumlah fosfor bulan-bulan, dan dinyatakan dalam persenasi. Apa perlama yang dilakukan merupakan preparasi DG-MG, di mana preparasi DG-MG dilakukan dari darah melarukan peralatan yang adil dengan 25 ml aquades disertai pengarukan, DG-MG boleh melarukan n-actyl dengan konsentrasi terbentuk. Semua n-actyl yang digunakan untuk masing-masing perlakuan diberikan kembali sekses. Pengadukan bertujuan untuk memperlukan n-actyl dalam air, di mana pengadukan yang menyebabkan akan ada lebih banyak partikel n-actyl yang mengalami kontak dalam molekul molekul air. Ketika dilarukan, n-actyl akan mengalami disosiasi. Disosiasi merupakan perjual ketika padatkan senyawa unik, artisal menjadi ion-ionnya dalam batu gaurat. Di sini pada tanya n-actyl akan terdisosiasi menjadi ion nafas dalam cel, eh, ketika dilarukan n-actyl. Setelah DG-MG siap, angka selanjutnya adalah melakukan DG-MG CPU, di mana sebanyak 25 ml CPU dipanaskan hingga temperaturnya 60-70 derajat celcius, kemudian ditambahkan sedikit-sedikit 25 ml terlalu-lalu-lalu-lalu diaduk mengadukkan manfaat setirat selama 30 menit, ternyata 2.400 Cm. Lalu kemudian dipisahkan dari minyak dari dapat berbunuh dengan corong pisau. Minyak lalu disantrifugasi selama 10 menit padatkan perbuatan untuk memisahkan dan hanggang. Minyak lalu disantrifugasi selanjutnya dianalisis berdasarkan CKU yang tidak diperlaku. Kemudian untuk analisis hasil dari analisis densitas, pengukuran densitas GPU dilakukan untuk menggunakan binomiter yang telah dikalibrasi dengan kontes, di mana kalibrasi berbeda untuk melakukan volume aktual binomiter, sehingga dapat menghasilkan pengukuran densitas yang kuat. Perdasarkan kalibrasi yang telah dilakukan diperoleh volume aktual binomiter sebesar 10,1649 ml untuk temperatur akutnya sebesar 25,530 Cm. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa konsentrasi larutan NAPL yang dilakukan berbalik ke dalam dunia sistem yang diadakan, seperti yang ditunjukkan oleh nomor 8. Sebelum diberi perlakuan di GAMING, densitas CPU tercatat 120,9151 gr per militer. Setelah dibeli perlakuan di GAMING, densitas CPU berbulan beranggung masing-masing 6-8 jam per militer, untuk konsentrasi larutan NAPL 10% berat per volume. Salah ini dikarenakan pengotok badan berupanggap dari phospholipid yang atau hidrasi telah terkesan dari dunia. Dengan demikian, untuk volume CPU yang sama, masanya menjadi lebih sedikit, sehingga densitasnya lebih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh, tuliskan bahwa semakin besar konsentrasi larutan NAPL, maka densitas CPU akan semakin kurang. Malah ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi NAPL yang digunakan, maka semakin banyak ion NAPL 10CM yang berinteraksi dengan molekul phospholipid, disantangkan interaksi antara molekul peralut dalam hal ini air dengan molekul phospholipid. Ion-ion dari NAPL dan cisimidrophilic phospholipid mengalami interaksi di molekul air dan cisimidrophilic phospholipid mengalami interaksi di molekul. Makin banyak interaksi yang terjadi, maka semakin banyak juga phospholipid yang terdikerasi, dan yang tidak terlalu semakin berkembang. Untuk konsentrasi phosphor dan phospholipid, prosedur penentuan konsentrasi phosphor mengandung pada almarinus profesional TN-A1255, di mana konsentrasi phosphor ditampukan melalui pengabuan J2O yang telah ditambahkan link oksida diikuti pengukuran spektrofotometrik phospholipid sebagai asam kongflex phosphomolipid yang berwarna biru pada pandai gelombang 650 nanometal. Bagaimana terlihat pada jambar 9? Konsentrasi larutannya nacenyal yang digunakan untuk menteri molipid terhadap konsentrasi phosphor dan phospholipid TKU yang dihasilkan. Sebelum diberi perlakuan di gelombang, konsentrasi phosphor dan phospholipid TKU yang dihasilkan sebesar 0,00102% dan 0,0262%. Apalagi ini tidak berbeda jauh dengan penyakit anggota yang menyebutkan bahwa konsentrasi phosphor dan phospholipid TKU berturut-turut berkisar antara 12-40 Btm dan 0,03-0,1% Setelah diberi perlakuan di gelombang, konsentrasi phosphor dan phospholipid TKU berturut-turut berkurang hingga 0,0004% atau 1,468 Btm dan 0,03-0,3% untuk konsentrasi larutannya nacenyal sebesar 10% bervolumen. Hal ini disebabkan adanya phospholipid yang terhidrasi menjadi gambar larutan TKU, dimana gambar ini telah dipisahkan dari minyak melalui sentribulasi. Hasil ini lebih baik dibanding perlakuan di gambar CKU dengan harga keempat di putih asoksi yang dilakukan oleh rohnya, dimana konsentrasi phosphor pada CKU berkurang menjadi 3 lembaga ketukian. Selain itu, hasil ini juga membantai perserapan untuk menyebabkan hasil di gambar dengan konsentrasi phosphor kurang dari 10 Btm. Konsentrasi phosphor dan phospholipid TKU yang semakin berkurang, Selain peningkatan konsentrasi larutan NADL merupakan indikasi bahwa ada lebih banyak phospholipid yang dapat terhidrasi apabila konsentrasi larutan NADL yang dimiliki sebuah misalnya. Mekanisme yang terjadi sama seperti pengulangan densitas, dimana semakin besar konsentrasi larutan NADL, maka semakin banyak interaksi yang dialami molekul phospholipid yang dapat terhidrasi, yaitu interaksi yang dipolongan diambil dari NADL serta interaksi dipolongan molekul air. Semakin banyak interaksi yang terjadi, maka semakin banyak pulai phospholipid yang hidrasi di sini konsentrasinya semakin berkurang. Kemudian untuk efisiensi penyusian phosphor, efisiensi penyusian phosphor menyatakan sebagai perbandingan antara banyak menyebabkan konsentrasi phosphor yang berkurang terhadap konsentrasi phosphor yang berkurang. Pada kedua, efisiensi penyusian phosphor, bertujuan untuk mengetahui kemampuan larutan NADL dalam mengulangi konsentrasi phosphor yang terdapat pada CTU. Bagaimana terlihat pada gambar 10, efisiensi penyusian phosphor menunjukkan korelasi yang positif terhadap konsentrasi larutan NADL yang diperoleh yang digunakan. Di mana semakin besar konsentrasi larutan NADL yang digunakan, maka semakin besar bulan efisiensi yang diperoleh. Hal ini dikarenakan semakin banyak phospholipid yang dapat hidrasi, sehingga konsentrasi phosphor CTU telah diberi perlakuan dinamik semakin kecil. Konsentrasi phosphor akhirin semakin kecil menunjukkan bahwa semakin banyak phosphor yang berkurang pada CTU, sehingga ada efisiensi singkat. Padahal konsentrasi larutan yang hasil 20% pada CTU memberikan efisiensi penyusian tertinggi, yaitu sebesar 85,67%. Efisiensi penyusian phosphor yang diperoleh pada CTU yang tinggi dibanding kelakuan di CTU dengan H34 diikutin asopsi oleh rohani, dan dengan aerol yang mengunjungi JNL, bagaimana ditunjukkan oleh Calodidon, di mana efisiensi fungsi yang phosphor tertinggi terturut-turut sebesar 81,59% dan menyebutkan 7,44%. Adanya lebih banyak interaksi yang dialami boost weld bed pada diganggung dengan larutan NADL pada penelitian ini. Dengan sehingga interaksi uniform dan interaksi dekoli-bola dikarenakan aerol yang diperoleh. Merupakan sebab mengapa efisiensi yang diperoleh lebih besar di mana untuk dibangun dengan aerol, phospholipid hanya mengalami interaksi dekoli-bola dikarenya. Namun, CW ini masih lebih rendah dibanding pelakuan di dalam CTU dengan isopropanol untuk dekultrasi dengan lembran polar tersebut oleh aerol arientianol, yang melakukan efisiensi penyusian sehingga mendapat 99,21%. Hal ini kemungkinan disebutkan oleh adanya aerol atau phospholipid atau phospholipid yang tampak terintegrasi, yang sifatnya non-polar. Karakteristik non-polar ini menyebabkan tidak terjadi interaksi yang diperoleh dikarenakan molekul phospholipid sehingga tidak terhidrasi sehingga mengalami kontak dengan larutan NADL. Namun, berdasarkan komposisi CPO, sekitar 82% phospholipid yang terdapat pada CPO yang merupakan iberatebal phospholipid, atau phospholipid yang dapat terintegrasi. Dengan demikian, penggunaan larutan NADL tetap mampu mengulangi konsentrasi phosphol dan phospholipid pada CPO. Hal ini ditunjukkan oleh efisiensi penyusian phosphol yang diperoleh, dimana semakin besar konsentrasi larutan NADL yang digunakan, maka semakin besar pula efisiensi penyusian phosphol yang dipolong. Kesimpulan yang diperoleh dari penggunaan ini adalah 1. Semakin besar konsentrasi larutan NADL pada proses digambing, maka semakin kecil ada densitas CPO yang dihasilkan, dimana densitas CPO berkurang dari 0,91518 MHz menjadi 0,9689 MHz. Kelakuan rekam dengan larutan NADL maka mengulangi densitas CPO, namun tidak diperolehkan. 2. Semakin besar konsentrasi larutan NADL pada phosphol pada proses digambing, maka semakin kecil konsentrasi phosphol dan phospholipid yang dihasilkan, dimana konsentrasi phosphol dan phospholipid yang lalu berkurang dari 20% dari semakin besar 10,258 MHz dan 0,26% hingga menjadi 1,468 MHz dan 2,068%. 3. Semakin besar konsentrasi larutan NADL pada proses digambing, maka semakin besar pula efisiensi penyusian phosphol yang diperoleh, dimana efisiensi penyusian phosphol mencapai 85,67%. Satu saran yang diberikan adalah 1. Diperlukan penelitian terkait 2. Semakin besar narutan NADL yang diperlukan, terhadap dimana CPO pada proses digambing. Lalu ini bergunaan CPO hasil digambing dengan narutan NADL, misalnya sebagai bantuan BIRISO. Lalu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap karakteristik produk yang dihasilkan dalam hal ini BIRISO. Sekian penyampaian hasil dari tugas ayat penelitian raya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kedepan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.